Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait dari media asing Disadir dari media online Repelita dengan judul Media asing laporkan ada warga mual dengar azan Wagup DKI beri jawaban menohok Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Risa Patria Turut menanggapi laporan media asing Yang menyoroti suara ajan di ibu kota Dan mengklaim ada seorang warga yang mual Lantara mendengar bisingnya ajan Terkait hal itu Risa meminta masing-masing pihak tak mempermasalahkan suara ajan Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia berpenduduk muslim Jadi setiap nenek kita, leluhur kita udah ada ajan Jadi tidak usah dipermasalahkan kalau ada di media asing Jadi segera bisa disampaikan bahwa ini adalah Indonesia Yang mayoritas muslim Ya warganya setiap jam sholat selalu ada panggilan untuk sholat Ujar Risa di DPRD DKI Jakarta Jakarta Pusat pada Kamis 14 Oktober 2021 Risa pun mengimbau agar masyarakat saling menghormati antarumat beragama Apalagi suara ajan merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam Dan memiliki batasan suara ketika hendak mengumandangkan ajan Ajan ini, itu kan memang panggilan sholat dan ibadah Tentu kita harus hormati semua agama yang ada di Indonesia Kata Risa Jadi saya pikir itu tidak masalah Masuk masjid Orang takmir majelis semua juga mengerti batasan-batasan Saya kira itu tidak masalah Lanjutnya Sebagai informasi, media asing itu juga melaporkan Ada warga yang mengeluhkan suara ajan Menyikapi hal ini, Risa akan mengecek fakta di lapangan Ya kan, dilihat di mana Yang mengeluh itu di mana Daerah mana Nanti kita cek Silakan, ini kan negara yang besar dan sangat demokratis Kami menghargai satu sama lain Dan ajan itu kan tidak berlama-lama Hanya beberapa menit saja Imbuhnya Media asing klaim Ada warga pengidap kecemasan Yang mual Hingga tak bisa tidur karena ajan Dikabarkan sebelumnya Media asing menyeruti suara ajan di Jakarta Menurut laporan agensi perancis atau presesi atau AFP Agensi berita internasional yang berpusat di Paris, Perancis Seorang warga yang menderita gangguan kecemasan Terlalu takut untuk komplain Ketakwaan atau gangguan kebisingan Indonesia mengatasi reaksi volume ajan Bunyi judul dalam artikel tersebut Ada pun dalam artikel tersebut dikabarkan Salah satu narasumber AFP Yang juga seorang muslim berusia 31 tahun Dengan nama Samaran Rina Mengidap gangguan kecematan atau anxiety disorder Yang tidak bisa tidur Mengalami mual untuk makan Dan takut menyuarakan komplain Soal suara ajan dari masjid di dekat rumahnya AFP juga mengamarkan ajan dan masjid adalah dua hal yang dihormati di Indonesia Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia Apabila mengkritik ajan dan masjid bisa berujung pada tuhu duham penistaan agama Dengan ancaman lima tahun penjara Tidak ada yang berani untuk komplain soal itu disini Kata Rina Rina selalu terbangun dari tidurnya pukul 3 dini hari Karena terusik pengeras suara dari masjid di dekat rumahnya Baik ini kawan media asing nulis ini kawan rame parti ini kawan Ya kan Ini Jadi disini juga majelis ulama Indonesia merespon sorotan media internasional Tentang suara ajan di Jakarta Mui menyatakan seseorang tak bisa tidur tak bisa disimpulkan hanya karena suara ajan Jadi menyesalkan jika ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa ajan membuat berisik Lagi pula pihak AFP tidak bisa menyimpulkan Seorang-seorang susah tidur karena suara berisik ajan Kata Sekjen Mui Amir Shah Tambunang kepada wartawan Baik kawan Ini berita ini viral Kira-kira saudaraku kalau ada suara ajan Yang kepanasan kira-kira siapa ya Tapi ini beda kawan Bukan kepanasan dia Mual-mual Ya kan Biasanya kalau yang kita tahu kalau ada suara ajan Biasanya ada yang kepanasan Dari makhluk lain lah Makhluk lain Yang kepanasan Tapi ini beda kawan baru ku dengar ini Ini kalau ada suara ajan ada yang mual-mual Baik Ini baru ku lihat ini Belum pernah saya dapat cerita riwayat terkait Kalau cerita-cerita ajan di masa-masa lalu Kalau kita diceritakan riwayat-riwayat Diceritakan ya Bahwa apabila ajan dikumandangkan Maka ada yang kepanasan dan sebagainya Yaitu dari golongan-golongan Iblis Bang Sajing yang begitu-begitulah Itu kepanasan dia ya Merasa berisik Tapi untuk ajan Mendengar ajan kemudian mual-mual Ini baru kasus ini Baru terjadi ini Dan ini bisa masuk dalam Suatu riwayat untuk mungkin Suatu abad yang akan datang Ya kan Masa ada orang ajan terus mual-mual Saran saya Ya merasa terganggu Kalau ada suara ajan Saran saya kalau mau tidur Itu telinga ditutup pakai kapas Ya kan yang lebih bagus itu Jadi jangan kan suara ajan Gempa bumi pun apapun Wih tidak kebangun itu Saran saya lebih baik Tutup telinga Pakai kapas Tidur Nah itu baru mantap Baik ini kalau begini cerita aja Kawan ini nanti rame Digoreng-goreng oleh orang Apalagi kulihat tadi Dia mengaku katanya Seorang muslim Ya kan Jadi di Indonesia Ini kan sudah jelas lah Salih menghargai toleransi Umat beragama Sangat dijunjung tinggi Dan kebiasaan-kebiasaan Di dalam Setiap agama Di hormati semuanya Ya kalau muslim itu Dengan suara ajan Kalau gereja itu Dengan suara lonceng Yang bunyi itu Lonceng ya Terus Ada yang lain Agama lain juga kan Ada itu tanda-tandanya Itu untuk menandakan Bahwa ini sudah masuk Waktunya ibadah Tapi baru kali ini Sepanjang saya hidup Ya Mendengar ada sebuah riwayat Dan ini adalah fakta Kenyataan hari ini Bahwa kalau mendengar Suara ajan sampai mual-mual Wai pusing kepala saya Itu memikirkannya kawan Silahkan kawan Memberikan tanggapan Masukan Tapi pesan saya Jangan ada kata-kata Hinaan Cacian Makian Hujatan Merendahkan Maupun meremehkan kawannya Terima kasih Selamat berdikusi Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati